Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube aku Fernia Meliana jadi untuk video kali ini adalah video spesial buat kalian yang menantikan tutorial aku jadi untuk kalian yang penasaran langsung nonton aja sarang hei jonasin Anyaseo mau apa jadi untuk video kali ini adalah video spesial untuk kalian pecinta Korea jadi aku share dan kasih tips buat kalian yang lagi nyari makeup Korean look seperti ini dan aku akan share ke kalian gimana sih cara bikin tutorial makeup yang seperti ini so buat kalian yang penasaran sebelum kalian nonton video ini pastikan kalian like dulu video ini dan subscribe buat kalian yang belum subscribe aku dan share ke semua sosial media video kalian ya so buat kalian yang penasaran langsung aja kalian nonton jadi temen-temen ini tampilan wajah aku sebelum aku pakai makeup aku cuman pakai face cream dulu jadi supaya kulit kita itu lembab itu yang terlalu kering karena makeup ala Korea itu kan pastikan kalau kita itu ya bener natural tapi ada glowing glowingnya jadi aku pakai face cream dulu kalau kalian punya face cream yang lain atau pelembab muka gitu ya silahkan pakai kalau aku pakai yang ini aku pakai face cream dari essential ya kalau kalian mau tahu review produk ini silahkan nonton aku di video yang ini jadi supaya tampilan wajah aku ada glowing-glowingnya supaya terhidrasi juga aku pakai face cream dulu terus selanjutnya aku pakai primer oke untuk primernya aku pakai yang ini punyinya the one the one ilustine face cream aku pakai yang ini pastikan memakai face cream itu merata ke seluruh wajah kita ya biar tidak ada makeup yang belentong-belentong atau tidak rata itu oke ini aku udah pakai face cream selanjutnya aku mau pakai foundation untuk foundation aku pakai yang yang punyanya the one the one ilustine aqua boost foundation untuk foundation pastikan juga kalian meratakan ke seluruh bagian wajah ya 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 oke ini aku udah pakai foundation nya terus untuk makeup korean itu kan untuk kulitnya itu harus yang ngulus gitu kan ya kayak tanpa pori-pori gitu kan terus aku gunakan concealer untuk mengkoreksi bagian warna wajah yang tidak senaga misalkan di bawah kantong mata kantong mata ini maksudnya atau bekas-bekas jerawat gitu kan itu harus ditutup dulu sama concealer biar kalian itu mendapatkan makeup korea yang sempurna untuk concealer aku pakai dari jordani gold master creation concealer jadi beberapa spot itu harus dipakein apa namanya concealer gitu ya biasanya di bawah mata kan terus bekas-bekas jerawat gitu pasti kan tertutup pakai concealer ya ini 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 aku udah pakai concealer ini teman-teman jadi ini belum belum mulus ya habis ini aku mau pakai bedak dulu jadi aku pakai bedak tabur dulu bedak ini dari jordani gold bedak tabur itu fungsinya buat ngekunci makeup kita jadi pastikan pakai bedak tabur itu merapa di seluruh wajah kita dan pastikan di spot-spot yang biasanya rempang ada crack disitu ya untuk bedak padatnya aku pakai dari oncolor aku pakai seris warna yang light oke untuk sesi bedaknya sudah sekarang aku mau pakai alis dan untuk tips makeup korea itu alisnya adalah alis yang lurus jadi kalian tidak perlu membuat alis yang melengkung atau naik ke atas tapi makeup korea adalah makeup yang bener-bener natural gitu kan ya jadi pakai alis yang bentuknya lurus menyesuaikan bentuk alis kalian yang pertama dilakukan adalah rapikan dulu alis kita ya pakai sikat alis ya yang kedua kalian langsung bingkai alis kalian ini aku pakai eyebrow maker dari the one warnanya yang brown untuk kalian yang mau bikin alis pastikan pakai warna yang coklat ya ini udah aku bingkai aku bikin bentuknya lurus aja sesuai dengan alis kita karena memang mau bikin yang senatural mungkin ya oke lanjutkan untuk yang sisi satunya oke untuk isian dalamnya aku pakai dari the one eyebrow kit untuk tutorial alis pakai eyebrow kit ini kalian bisa melihat video aku yang disini oke kalau misalkan kalian merasa alisnya kurang rapi silahkan kalian rapikan dengan concealer ya aku pakai concealer yang tadi aku pakai oke setelah bagian alis selesai langsung kita lanjutkan untuk eyeshadow untuk eyeshadow itu pilih warna yang senatural mungkin biasanya korean look itu yang peach peach gitu yang nude nude yang soft pink atau pokoknya yang peach peach gimana gitu karena mereka suka natural banget dan bukan makeup yang bold ya untuk eyeshadow ya untuk eyeshadow aku pakai punyanya oriflame yang festival special makeup palette jadi aku pakai yang ini untuk base nya aku pakai untuk warna yang warna yang ini ini agak coklat-coklat muda ngeting-ngeting gitu aku pakai base nya untuk pakai yang ini untuk base makeup itu kalian bisa pakai untuk warna yang senatural mungkin yang lain yang seistilahnya apa ya sesenada dengan warna kulit untuk yang base ya seperti warna yang tadi bisa warna nude bisa warna peach gitu yang penting natural kalau kayaknya aku kayak gini terus untuk yang bagian ujung itu aku pakai kanan ini ada ada pink dua petis dua gitu aku pilihan dan untuk yang bagian atas untuk menonjolkan tulang alis kita aku pakai warna yang ini kalian cari warna yang terang aku pakai warna yang putih ini dan untuk bagian mata yang bawah sini bagian luar untuk masuk gini aku pakai untuk yang ini ya tetap yang tadi jadi untuk kesan eyeshadow mata bawah itu biar lebih menyatu sama eyeshadow yang atas dan juga orang korea itu biasanya suka menonjolkan untuk kantong mata jadi dia itu ngerasa bahwa kalau ada kantong mata itu lebih cantik gitu kan matanya lebih dan selanjutnya kalian pakai eyeliner ya pakai eyeliner juga nggak terlalu tebal kalian pakai yang ujung mata luar aja itu sedikit aja dan pilih warna yang coklat ya usahakan hindari warna hitam pakai eyeliner tipis-tipis aja untuk di bagian ujung sini dan nggak perlu sampai ke depan karena orang korea biasanya tidak terlalu suka terlalu bold gitu kan untuk eyelinernya aku pilih yang dari on color yang warna coklat yang atas ini yang coklat yang gelap untuk yang bawah nanti aku mau kasih yang rose gold dan tips untuk memakai eyeliner ya temen-temen tidak perlu memakai wings di belakang ya karena itu bukan ciri makeup korea dan kalau misalkan terlalu tebal ini baurkan pakai eyeshadow biar tidak terlalu mencolok untuk eyelinernya terus untuk kelihatan mata ini untuk eyeshadow yang di tengah-tengah aku baurkan lagi eh eyeshadow untuk apa namanya eyeliner yang di tengah ini aku baurkan lagi pakai eyeshadow biar tidak terlalu bold nah biar lebih soft gitu kan ya terus biar eyeshadownya kelihatan smooth gitu ya kalian baurkan antara yang warna satu dan warna yang lainnya dan yang ujung sini nanti kalian bisa pakai highlighter untuk bronzernya aku pakai yang ini untuk bronzernya aku pakai yang ini makanya tipis-tipis aja biar kelihatan senatural mungkin ya kasih juga shading hidung sedikit-sedikit supaya kelihatan lebih mancung dan untuk blush on kalian pakai tepat lurus gini di bawah mata gini ya ciri khas makeup korea makeup korea dengan blush on di bawah mata pipi di bawah mata gitu maksudnya aku pakai blush on untuk warnanya yang ini yang warnanya kalian pilih yang pink untuk baby pink gitu setelah pakai blush on aku pakai highlighter pakai yang ini ya kalian bisa pakai highlight pungnya kalian masih masih biar kelihatan makeupnya glowing wow ini kebanyakan guys gapapa nanti bisa dirapikan oke bagian atas mulut wow ini kebanyakan banget nanti aku baru-barukan pakai blush on dan kasih di bagian hidung ini elektronnya cocok banget ya nyala banget gitu terus si lagian sini sini juga kasih biar kelihatan makeup makeup glowing halo halo ini ini korea oke ini sudah hampir selesai terus kita tinggal pakai lipstick ya untuk lipstick aku pakai dua lipstick lipstick yang pertama aku pakai punyanya Jordani gold ini yang warna pink touch jadi pilih lipstick yang nude atau warna-warna peach aku ini pakai warna yang pink touch seperti ini oke untuk lapisan lipstick yang luar aku punya dari on color aku pilih warnanya yang pink nude oh sorry warnanya blush nude warnanya seperti ini ini dia krim banget cuman dia ada efek glossy gitu jadi aku tambahkan di bagian atasnya ini lebih glossy kalau yang ini sebenarnya ada ciri khas juga untuk lipstick di sana itu biasanya suka yang omri lips kayak gitu kan tapi aku disini aku nggak pakai aku pakai krimis lipstick aja cuman pemilihan warnanya aku pilih yang nude atau peach bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian so ini sebenarnya udah selesai makeupnya tinggal penyempurnaan aja sorry guys ada yang lupa aku belum pakai mascara jadi aku pakai mascara big glass big glass mascara waterproof punyanya on color jadi meskipun natural gitu ya nggak usah pakai bulu mata tapi tetap pakai mascara tipis-tipis aja oke bisa pakai satu layer aja oke sebelum pakai mascara kita lantikan dulu oke pakai mascara tipis-tipis aja tidak perlu terlalu tebal yang penting ada hitam-hitamnya oke bagian bawah juga dikasih walaupun sedikit-sedikit ya warnanya Hai Anjoaseo Gua mau Opa Jadi gimana guys Sudah seperti Ini unik korea Belum jadi kalau misalkan Kalian sudah praktekin Make up tutorial Ala-ala korea ala vernia Ini kalian post Di sosial media kalian Dan jangan lupa tag aku Ya untuk di IG Di vernia miliana di 01 Ya silahkan Kalian praktekkan Ilmu simple Make up korea ala vernia Semoga video ini bermanfaat Dan memberikan Sedikit pengetahuan Buat kalian semua bahwa Make up korea itu yang seperti apa So buat kalian yang suka video ini Pastikan kalian like video ini Share ke semua teman kalian Yang lagi nyari make up korea Dan jangan lupa Kalian subscribe Buat kalian yang belum subscribe aku ya So sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye bye